Harian Rakyat Sulawesi Selatan menggelar soft opening kantor baru Harian Rakyat Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Ruko Permasari, Makassar. Pada soft opening ini Rakyat Sulsel diharapkan mampu mempertahankan perannya dalam menyajikan berita dan perkembangan politik di Sulawesi Selatan. Harian Rakyat Sulsel menggelar soft opening kantor baru Harian Rakyat Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Ruko Permasari, Makassar. Selain dihadiri jajaran Pemkot Makassar Wakil Wali Kota Samsurijal dan Kabak Humas Pemkot Makassar Firman Hamid, juga dihadiri Bupati Goa Priode 2016-2021 Adnan Purita bersama jajaran Pemkap Goa bersama mantan Bupati Goa Iksan Yassin Limpo. Pada kesempatan ini, Herman Fajar Group HM Alwi Hamu menuturkan Rakyat Sulsel memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan politik di Sulsel. Apalagi dengan gaya bahasa yang menarik dan menggelitik, sajian berita juga menjadi good news sekaligus bad news. Untuk itu, ia berharap hadirnya kantor baru Rakyat Sulsel akan memberikan nuansa yang baru dan bagus bagi jajaran Rakyat Sulsel sebagai bagian dari Fajar Group. Pada kesempatan ini, Bupati Goa Adnan Purita Yassin Limpo, yang juga selaku komisaris harian Rakyat Sulsel, memberikan apresiasi dengan hadirnya Koran Rakyat Sulsel di Makassar. Sulsel yang ini merupakan koran politik pertama di Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia berharap dalam soft opening kantor baru, Rakyat Sulsel dapat menyukuhkan berita yang lebih menggelitik dengan tutur bahasa yang menggugah hati pembaca dan mengedepankan fungsi utama media, memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta informasi menarik, agar menggugah setiap pembaca melalui sajian berita. Fungsi utama dari media itu adalah memberikan informasi yang baik, memberikan informasi yang akurat bagi seluruh pembacanya. Milik koran itu miliknya masyarakat. Nah, oleh karena itu, sajikan informasi yang betul-betul aktual dan dapat dipercaya. Pada kesempatan ini juga dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman antara Harian Rakyat Sulsel dengan Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. Masrura Mohtar, yang dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Goa Adnan Purita Yasin Limpo. Ya hadirin pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Goa Adnan Purita Yasin Limpo.